Halo Earth, welcome back with me dan Evan yang lagi megangin kamera Kenapa gue sendiri? Karena emang gue sendiri Diki gak tau kemana, lagi nyobain mobil mungkin Yohan lagi sibuk lembur karena kita punya proyek spesial Buat yang nanti ditampilkan di satu event besar Jakarta mungkin Jadi so stay tune terus Ini opening gue langsung aja Minta like, subscribe, dan komen Ajak temen kalian buat terus pantau channel kita ini Oke, jadi apa Van? Oke, hari ini topik kita adalah balik lagi ke Om Sepian punya Bril Jadi buat kalian yang kemarin mungkin ngasih saran kegedean pelaknya Bang Nah ini sekarang sudah terakit semua Fender depan belakang, udah custom-an ala kita Dan sudah radius Dia side skirtnya juga gue potong sekitar dua jari Agar radius ininya baik nih, bagus nih Ini Kalau Bril kemarin itu Om Sepian bikinnya di sekitar sini Jadi radiusnya tuh patah gitu Kalau sekarang gue potong trisplanknya dan Sampai akhirnya dapat radius ngebukanya lebih proper ya menurut kita Tapi gimana masukannya menurut kalian Gue juga butuh saran dari kalian Karena kita disini channel untuk bersama-sama menciptakan mobil-mobil keluaran Indonesia yang terbaik untuk dunia Nah pokoknya stay tune terus Ini pelak apa tuh Kan kemarin ada yang bilang gedean pelaknya Mungkin gara-gara vendernya masih begitu kali ya Iya karena satu kemarin itu posisi duduk ini mobil nungging Satu begitu guys Kedua ini gue udah ngerubah kayak kaki belakangnya Sampai depan belakang itu ketemunya rata Jadi pantat mobil tuh gak begini Gak apa Kalau kayak di orang Amerika Kalau ngomong itu twerk ya Twerk it my lee gitu kan Pantatnya gitu Nah jadi ini mobil udah gue babak Kemarin untungnya konstruksi airsasnya gue rada apal soal brio Sebelumnya bos virya brio oran ya Pernah kesini kita udah apal banget So ya jadilah begini Nah menurut kalian gimana Mungkin coba sini van Rada jauh dikit Rada jauh dikit Menurut kalian gimana nih Ini brio proporsi dengan ring 18 Cocok gak gitu kan Gue alirannya nge-slam ini Dia nge-slam bukan fitment VIP slam So progressnya gue udah lagi ngebentuk vendernya Ketokan, lasan udah beres semua Sudah terakit kuat Ini contohnya Jadi ini mobil udah terpasang semua Vendernya Dan ini dia nih yang kemarin Waktu vlog sebelumnya kan kita lihat bempernya Kondruksi bempernya itu kan Ada Tambal sulam begitu Pake besi plat Dan akhirnya gue lepas Di jahit Dan di repat semua Akhirnya sampai banyak Cerawat begini Bekas cerawat Ini gue review Bukan untuk menjatuhkan bengkel ya Jadi Ingat lagi Kita disini sama-sama sharing gitu Jadi yang buat kalian juga Mungkin Yang nonton ini channel Bisa menjadi pelajaran gitu kan Ada Yang merakit mobil seperti ini Dan Kita ini bukan yang sok jago Tapi kita ini pengen membenarkan gitu Dalam artian Customer-nya pun sudah percaya ke kita Mau kerjaannya seperti apa Itu urusan kita Bener gak Jadi Bukan disini kita sok jago Atau gak Ngerendah-ngerendahin bengkel lain gitu Kalau kita sok jago Ngerendahin bengkel lain Gak mungkin customer-customer kita datang kemari Bener gak Jadi So ini channel gue bikin Untuk hiburan buat kalian Lebih mengetahui soal Teknis pengerjaan mobil Jadi Baik lagi Bukan untuk menjatuhkan ya guys ya So Buat kalian juga Request pribadi dari gue Tetep ajak temen kalian Buat nonton Channel ini So Perkembangannya Kita update Kita punya 4 instagram Art Auto Concept Earth Premium Earth Industry Dan Earth Garage & Store Dan ada Koleksi baju baru Di Earth Industry Jadi Ya pokoknya ikutin terus lah Ini mobil Gue lagi Lanjut lagi nih ya Gue lagi custom Yang berdepan ya Tapi ini belum selesai Karena gue lagi ngeliat proporsi dulu Apa yang harus ditambal Di wilayah sini Balik lagi Untuk kepentingan radius nih guys Jadi gue gak bisa Terlalu apa ya Expose yang gimana kan Dan pengerjaan seperti ini pun Perlu waktu Bukan Bukan sehari Jadi gitu Karena namanya Cocok-cocokan di Bagian mobil itu tuh Sembari berjalan Bukan kalian bisa prediksi Semudah yang kalian pikir So Itulah teknis dan kendala Yang anda Akan hadapi di dunia Memodifikasi mobil Gitu Itu tips dari gue Jadi Yang penting mah Tetep berjalan Progress mobil Setiap harinya Gak ada bolong Ya Pemper depan Vendor Mudah-mudahan Gue harap nih Mobil minggu depan Sudah bisa naik chat Gue berharap begitu Tapi sebelum naik chat Tentunya gue bakal Ngefixkan dulu Bentuknya gimana Gitu Jadi kan gak Apa ya Udah chat Eh bentuknya jelek nih Kita ngulang lagi Gitu kan Itu kan gak baik lah Buang-buang budget Gitu kan So ya Ini untuk brio Mungkin begini Sebenernya gini Gue Gak tau ya Aliran jaman sekarang Itu kan relatif Bermacam-macam Gitu Ada sekarang Desain-desain Bodikit yang VIP Menggunakan Pelek-pelek Yang racing JDM Itu ada Contoh Kayak yang Distance Nation Jepang itu kan Ada Satu Apa ya Celsior Kalau gak salah Ada Celsior VIP car Bodikit gondrong Monyong-monyong Gitu Big sedan kan Tapi dia pake TE37 Saga Iya kan Jadi Sebenernya Kalau untuk VIP Atau non-VIP Gaya itu Apa ya Ambigu ya Kalau gue bilang ya Tapi Kalau disini Gue lebih Coba Desain sendiri Ala earth Sampai akhirnya Customer pun suka Ya terserah customer Gitu Balik lagi Tinggal pemilihan Masalah kaki-kakinya Gue bisa ngomong Ini mobil VIP Kenapa Karena emang Apa ya Peleknya model Seperti ini kan Bisa dibilang Banyak-banyaknya Dan rata-rata orang Menggunakan Untuk mobil VIP Gitu Walaupun Emang ada juga Contoh kayak Apa ya Hmm Kranze Bazeria Buat drift Ya kan Itu ada aja Buat racing Siapa sangka sih Kalian kalau ngeliat Mobil ini di jalan Anggepannya apa Gitu Bukan gue mengece Mobil besar Tapi ini justru Yang menurut gue Itu interesting banget Gitu Sampai akhirnya Gue excited Buat ngerjain di mobil Dan Ya Sudah sampai sini Sekarang bumper Udah di black-black Mungkin ke depan Mau custom Cuman yang jelas Ini mobil bakal Dibawa ke Jakarta dulu Buat ngeganti Turbonya Dia mau gedein turbo Gedein pengapian Dan mungkin Dino lagi Kayak Kemarin gue Gitu So Om Rijal Nitipin lagi Mobilnya Dateng jauh-jauh Dari Jakarta Langsung ke Cirebon Naruh ini mobil Dan akhirnya Diserahkan semua Ke gue Dari pengecekan mesin Sampai Kaki-kaki Sampai dengan Bodi stylenya Terserah Vin yang penting Mobil gue Bisa dipakai daily Dan ganteng di jalan Nah Pahit dia Tuh Pahit kan Dan IC-nya pun Terbakar Gosong guys Tuh Jadi Ya seperti inilah Bengkel kita Ngerjain mobil Deal yang tadinya Emang kita ini Spesialis modifikasi Hanya body Sampai akhirnya Kita menerima Pemasangan Ersas Karena dulu Ada Customer gue Ini sedikit sharing ya Ada Customer gue Masang Di bengkel Need Kita abang Disebut Akhirnya kita Yang perbaikin Semua jalur-jalurnya Sampai nyala Dan setelah dari situ Mungkin gak tau ya Mulut ke mulut kali ya Rekomendasi orang ya Sampai akhirnya Ya sebenernya gue Gue gak banyak Customer dari Cirebon langsung Justru Bengkel ini Banyak Customer Dari Luar Cirebon gitu Bisa dilihat Sini plat B Plat D AB Jadi bukan Gimana-gimana Kita disini Emang lebih ke Modifikasi Tapi jika ada Request Untuk Pemasangan ini Pemasangan itu Pengecekan body Pengecekan mesin Sampai dengan kaki-kaki Kita pun bisa Jabanin Nah ini nih Nanti nih Calon pasien selanjutnya Ini Galon gue Jujur aja So ya Mau penutupan Ada yang lain Eh Eh Lagi apa Lagi apa Oh Oke Oke itu ada anak-anak Di belakang This is our topic Jangan lupa Like Subscribe Dan comment Empat Instagram kita Ada di link So This is our topic And See you in the next Video Sub indo by broth3rmax